Loncar DTKP, siap, 86. Selamat malam rekan-rekan. Malam. Terima kasih untuk tim Prabu Dua yang akan melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Kita tetap fokus karena yang berkaitan dengan kerawanan malam. Kami melintasi Jalan Tamblong, tepatnya di suatu tempat pengisian bahan bakar. Kami menemukan ada dua pengendara kendaraan bermotor. Terus di mana, Tiluan? Dari si mana. Masihnya dari mana bawa motor ini? Mau ke? Ini tadi bangkuin tangan. Tidak buatnya. Nyari bengkel. Ini bawa identitas apa? Coba lihat KTP-nya, lihat. Tidak bawa dombe cip. Ya Allah, ya Robi. Kalau cilakan, kumaha. Yang punya motor itu siapa? Ini, coba. Coba lihat dulu, dicek dulu kendaranya. Kami lihat secara kasat mata, ada satu kendaraan bermotor yang sangat tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan lainnya. Bukan. Iya, bukan. Ini bukan kunci asli kendaraan ini. Ini kayak kunci lemari. Tuh, ini sudah dimodip. Setelahnya balap. Kira-kira orang curiga nggak kalau kayak tampang kayak gini? Ini malam-malam naik motor, terus dia... Ini tadi bertinya, ininya bocor, terjadi bubang seringan. Boleh, kalau alasan itu boleh. Cuma masalahnya, mas ini kan buat kendaraan. Iya kan? Kalau jalan kaki, nggak pernah ada yang ngelarang. Iya kan? Nggak pakai helm pun, nggak apa-apa. Buah kendaraan kayak gini, tetap harus membawa. Perlengkapan. Pakai helm. Ini motornya punya siapa? Ini teman tadi di bawah. Temannya ke mana sekarang? Ke mana sekarang? Liburan? Loh, kok bisa? Terus pinjem motor ini dari siapanya? Dari rumahnya ngambil langsung? Nggak, dia balik di timin motor ini juga. Terus dia liburannya ke mana? Ke timur. Kami meminta kelengkapan daripada kendaraan tersebut yang bersangkutan membawa kendaraan tersebut dengan alasan minjam daripada temannya. Iya, sayang-sayang dibawa nggak? Karena punya teman, dia ini lagi liburan belum balik. Liburan ke timur belum balik. Ini mas, ini mas. Jadi di pagi. Liburan ke mana? Di sini. Ini orang tim-tim juga. Cuman, meter deh ini. Beli di sini atau di mana? Beli di sini. Beli di sini. Beli di sini? Mang, Mang. Di cekpost, Mang. Di cekpost dulu. Mana? Ini. Serta kami pun memeriksa status nomor polisi yang ada di kendaraan tersebut. Setelah kami cocokkan dengan sistem ada kami, ternyata kendaraan tersebut tidak terdaktar. Apa itu namanya? Biar apa ini? Dausiri. Buat apa? Dipakai apa ini, mas? Adat-adat. Oh, dari adat sana? Emang harus bawa yang gini kalau berpergian gitu? Biar di sini nggak sakit lagi, ya. Sehat-sehat di sini. Harus pakai yang gini? Tergantung dari ini. Kalau pusing pakai yang ini bisa? Enggak. Kalau nggak punya duit pakai ini bisa? Tertib itu tetap harus bagi siapapun berkendara. Dan tidak ada pengecualian tentang keselamatan untuk sendiri maupun ketertiban yang berkendara. Jadi kami amankan dulu kendaraan ini sampai bersangkutan dapat menunjukkan surat-surat yang resmi dan surat-surat yang dapat dipertanggungjawab. Terima kasih. Iya. Adanya nggak pakai helm juga. Kenapa? Bahaya bawa kendaraan kayak begini. Ini pakai pakaian kayak begini. Kerja di mana? Pengendara tersebut tidak dapat menunjukkan sama sekali identitasnya. Dengan alasan dekat daripada tempat tersebut. Yang menjadi prihatin di sini, pengendara tersebut membawa seorang perempuan yang masih di bawah umur. Biasanya lewat sini ya. Lewat sini biasa. Harusnya kan keliling ke sana tuh kan. Jadi di depan di sana tinggal muter sedikit. Jangan cuma karena dekat di sini. Tengaja lewat sini itu namanya nekat. Si Cilaka, Cilaka moda sahak, coba. Kak Duhung ke seorangnya. Akhirnya pengendara tersebut beralasan akan mengambil surat-surat yang ada di rumahnya. Ternyata yang datang ke lokasi tersebut adalah bukan pengendara yang pada saat kami tadi berhentikan. Yang datang menemui kami adalah pemilik daripada kendaraan tersebut. Ada surat-suratnya? Ada, Pak. Ini pacarmu ini? Bukan teman. Kenapa ngebalik lagi? Terus temannya di mana sih? Rektornya ke mana? Di sana. Kurnawan? Kan memang dia sayang yang punya air. Kurnawan mana-mana dia? Miludai? Ah, Sion. Namanya SNK itu ngebal disimpen di rumah, dibawa. Kamu kan buat kendaraan. Ini pelat nomarnya emang kayak gini? Hah? Bukan hilang. Ini kamu memang ngarang-ngarang. Yang aslinya hilang jatuh. Saya mau tahu nanti harus diganti lagi. Ya, Pak. Ngebal kayak begini. Ini berbeda ini. Polisi emang mau ngeluarkan pelat nomar kayak gini. Aneh. Tinggal lihat, Sion. Sim, tinggal lihat. Kauan arus sudah dibiasakan ini. Ya, Pak. Membawa AWW ini ke dia. Turun tuh, dihanap. Tinggal lihat tuh. Kendaraan sakit tuh. Banyak anak kayak gitu. Setelah kami cocokan dengan surat-surat maupun kelengkapannya, akhirnya kami pun menyarankan kepada yang bersengkutan untuk melanjutkan pulang ke rumahnya dan mengantarkan teman perempuannya tersebut dengan jalur yang seharusnya untuk pulang. Ada orang-orang yang sedang berkumpul di suatu tempat di pinggir jalan. Lagi apa ini? Makan-makan. Makan-makan. Makan apa? Ada yang ulang tahun apa? Lagi minum ya? Memang betul kami melihat mereka sedang makan-makan. Tapi anggota kami pun menemukan ada satu buah botol minuman yang sudah mereka habiskan. Kenapa ada minumannya juga? Kenapa? Yang minum siapa itu yang minum? Makin malam, cuaca Banungi semakin dingin dan memungkinkan orang-orang akan mencari sesuatu untuk menghangatkan badan. Yang beli minuman tadi siapa? Ini kerja atau apa? Kuliah, tapi saya bisa cari-cari sapi kan? Iya. Biasa deh. Biasa. Enggak, biasa. Biasa kerja atau apa? Kamu minum ya? Kerja deh apa? Kuliah? Kuliah apa? CMA. Uji dua tilu. Yang minum? Dikit. Saruwa, S-O-T-Ko-G. Kalo ada kumpul-kumpul mah di tempatnya. Bukan kumpul-kumpul, lagi setnya lagi berdua, Pak. Berdua jengsaha? Bergini, lagi dua kamera tadi. Pobokohan itu berdua, Pak. Dia dapet itu, dapet pampingan, Pak. Kampingan, kamera. Kamera di mana? Kamera teman. Kamera teman? Bukan kamera... Pembeli di Facebook. Terus? Motor yang kayaknya buat tempat itu. Di tempat tersebut adalah sebagai tempat serana umum sebuah halte yang seharusnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, yang dapat mengundang daripada orang-orang yang mencelakai keselamatan mereka. Bawa motor semua nggak? Bawa. Kamu bawa. Ini bawa motor. Bawa surat-suratnya nggak? Tidak. Tidak. aman yang dapat memberikan rasa nyaman, terhindar daripada hal-hal yang dapat membahayakan terhadap diri mereka sendiri. Sok, olahraga tada? Tidak tahu, Pak. Tahu push up, T? Tidak tahu. Tahu, sok. Posisi push up? Tahu nggak? Jarang. Kenapa di push up? Kenapa? Karena minum. Kena minum. Terus apa lagi? Tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Tadi saya ada di... Patungan? Ya. Berapa? Berapa, Pak? 60, ada yang 5 ribu, ada yang 10. Sekolahnya berapa, Pak? Sekolah jam 7. Sekolah jam 7? Ya. Sekolah-sekolah. Ya, tadi saya mau pulang, saya, T. Cuma tadi saya mau main, di sini dulu. Ternyata setelah kami periksa semua, tidak ada yang mencurigakan dengan apa yang mereka bawa di kendaraan tersebut. Kami memberikan peringatan untuk segera pulang dan menemui keluarganya masing-masing, serta sebelumnya untuk membersihkan tempat tersebut dari apa yang sudah mereka pakai di tempat tersebut. Saya nggak pernah buka helm, memang. Ada. Nah. Helm. Ada, kan? Kenapa nggak dipakai? Tidak saja, Pak. Lonjar ke TKP. Siap. 86. todo từ, ont Frame tap. Terima kasih.